Selamat datang di channel Jagat Edukasi Pada kali ini Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal PAS atau UAS Mata Pelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 1 SD atau MI Semesta 1 Tahun 2022 beserta kunci jawabannya Dan untuk latihan soal mata pelajaran lainnya Kamu bisa cek di bagian deskripsi ya Di situ ada seluruh mata pelajaran atau di bagian playlist juga ada Dan mari kita mulai untuk latihan soal PAS UAS IPS Merayakan ulang tahun adalah pengalaman yang A. Menyenangkan B. Menyedihkan C. Sedih Maka jawaban yang benar adalah A. Menyenangkan Menyenangkan jawabannya A. Bahagia C. Senang Maka jawaban yang benar adalah A. Menyenangkan Jatuh dari sepeda adalah pengalaman Menyenangkan A. Jawabannya Andi Andi merasa senang Maka ia pun A. Sedih B. Menangis C. Tersenyum Tersenyum Maka jawaban yang benar adalah C. Tersenyum Andi Andi merasa senang Maka ia pun tersenyum C. Jawabannya Rani Rani pergi berlibur ke pantai Rani sangat suka pantai Rani merasa A. Gembira B. Gelisah C. Sedih Maka jawaban yang benar adalah A. Gembira Rani pergi berlibur ke pantai Rani suka pantai Rani merasa gembira A. Jawabannya Jika kita menjadi juara kelas Maka kita bisa Titik-titik guru A. Ditegur B. Disayangi C. Dimarahi Maka jawaban yang benar adalah B. Disayangi Jika kita menjadi juara kelas Maka kita bisa Disayangi guru B. Jawabannya Ibu dari ayah adalah A. Kakek B. Nenek C. Kakak Jawaban yang benar adalah B. Nenek Ibu dari ayah adalah Nenek Jawabannya B B. Setiap orang punya nama lengkap Dan nama A. Panggilan B. Palsu C. Lucu Jawaban yang benar adalah A. Panggilan Setiap orang punya nama lengkap Dan panggilan A. Jawabannya Ibu adalah Titik-titik dari ayah A. Paman B. Istri C. Suami Maka jawaban yang benar adalah B. Istri Ibu adalah Istri dari ayah A. Ibu Ayah Ibu Ibu Adik Dan kakak Adalah Bagian dari A. Kerabat B. Teman C. Keluarga Maka jawaban yang benar adalah C. Keluarga A. Ayah Ibu Adik Dan kakak Adalah bagian dari Keluarga C. Jawabannya Adik dan kakak Adik dan kakak harus selalu kita A. Lupakan B. Sayangi C. Benci Jawaban yang benar adalah B. Sayangi Adik dan kakak harus selalu kita Sayangi B. Jawabannya Jika kakak sedang belajar Sebaiknya kita A. Mengajak Bermain B. Tidak Mengganggunya C. Berteriak Teriak Maka jawaban yang benar adalah B. Tidak Mengganggunya Jika kakak sedang belajar Sebaiknya kita Tidak mengganggunya Kasih saya orang tua Kepada anaknya adalah A. Biasa B. Tidak Terbatas C. Tidak Ada Maka Jawabannya Manar Adalah B. Tidak Terbatas Kasih saya orang tua Kepada anaknya Tidak Terbatas B. Jawabannya Di dalam keluarga Kita harus menjaga A. Kemauan B. Kerukunan C. Keinginan Maka jawaban yang benar adalah B. Kerukunan Jawabannya Di dalam keluarga Kita harus Menjaga Kerukunan B. Jawabannya Kita tidak boleh Titik-titik Dengan teman A. Bertanya B. Bertengkar C. Bersahabat Maka Jawaban yang benar Adalah B. Bertengkar Jadi kita Tidak boleh Bertengkar Dengan teman Rudi Rudi suka Main bola Dan Dhani Suka Bernang Mereka Punya Hobi Yang A. Berbeda B. Sama C. Mirip Maka Jawaban yang benar Adalah A. Berbeda Rudy suka Main bola Dan Dhani Suka Bernang Mereka Punya Hobi Yang Berbeda A. Jawabannya Ayah Adalah Orang Yang Mencari Titik-titik Untuk Keluarga A. Nasi B. Nafkah C. Anak Maka Jawaban yang Benar Adalah B. Nafkah Di Ayah Adalah Orang Yang Mencari Nafkah Untuk Keluarga B. Jawabannya Adi Adi A. akan Ulang Tahun Ibu Memberikan Adik A. Teguran B. Hukuman C. Hadiah Maka Jawaban yang Benar Adalah C. Hadiah Adik Adik Akan Ulang Tahun Ibu Memberikan Adik Hadiah C. Jawabannya Rani Rani Belum Bisa Membaca Kakak Rani Lalu A. Menghinanya B. Memarahinya C. Mengajarinya Maka Jawaban yang Benar Adalah C. Mengajarinya Rani Belum Bisa Membaca Kakak Rani Lalu Mengajarinya C. Ibu Selalu Menyayangi Kita Sejak A. Lahir B. Usia 5 tahun C. Sekolah Maka Jawaban yang Benar Adalah A. Lahir Ibu Selalu Menyayangi Kita Sejak Lahir A. Jawabannya Saat Akan Berangkat Sekolah Kita Harus B. A. Menangis Dahulu B. Minta Uang C. Berpamitan Maka Jawaban Yang Benar Adalah C. Berpamitan Saat Akan Berangkat Sekolah Kita Harus Berpamitan C. Jawabannya Manfaat Rukun Adalah Bisa Hidup Dengan A. Damai B. Gelisah C. Susah Jawaban Yang Benar Adalah A. Damai Manfaat Rukun Adalah Bisa Hidup Dengan Damai Jawabannya A. Contoh Hidup Rukun Adalah Titik-titik Dengan Teman A. Bermusuhan B. Belajar C. Berkelahi Jawaban Yang Benar Adalah B. Belajar Contoh Hidup Rukun Adalah Belajar Dengan Teman Saat Bermain Bola Dengan Teman Kita Tidak Boleh A. Kalah B. Menang C. Curang Maka Jawaban Yang Benar Adalah C. Curang Saat Bermain Bola Dengan Teman Kita Tidak Boleh Curang C. Jawabannya Oke Kita Lanjut Teman Teman Bertengkar Harus A. Dipisah B. Dibantu C. Disemangati Jawaban Yang Benar Adalah A. Dipisah Teman Yang Bertengkar Harus Dipisah A. Jawabannya Aldo Umurnya 10 tahun Dan Bagas Umurnya 12 tahun Mereka Berdua Titik Titik Oke Aldo Umurnya 10 tahun Dan Bagas Umurnya 12 tahun Mereka Berbeda Titik Titik A. Usia B. Daera C. Kesukaan Jawaban Jawaban Benar Adalah A. Usia Jawabannya Mendapat Hadiah Dari Guru Adalah Pengalaman Yang Membahagiakannya Atau Menyenangkan Mendapat Hadiah Dari Guru Adalah Pengalaman Yang Membahagiakan Atau Menyenangkan Tina Tina Kehilangan Uangnya Maka Tina Pun Merasa Sedih Tina Kehilangan Uangnya Maka Tina Pun Merasa Sedih Jawabannya Orang Orang Melahirkan Dan Merawat Kita Adalah Ibu Orang Yang Melahirkan Dan Merawat Kita Adalah Ibu Jawabannya Berbicara Kepada Ayah Dan Ibu Harus Sopan Santun Dan Ramah Berbicara Kepada Ayah Dan Ibu Harus Sopan Santun Dan Ramah Kepada Seluruh Saudara Kita Harus Saling Menyayangi Atau Membantu Jadi Kepada Seluruh Saudara Kita Harus Saling Menyayangi Atau Membantu Jawabannya Ayah Adalah Suami Dari Ibu Di Ayah Adalah Suami Dari Ibu Kita Memanggil Ayah Dari Ibu Kita Dengan Panggilan Kita Memanggil Ayah Dari Ibu Kita Dengan Panggilan Kakek Kita Memanggil Ayah Dari Ibu Kita Dengan Panggilan Kakek Jawabannya Saudara Yang Dilahirkan Oleh Ibu Kita Dinamakan Saudara Kandung Jadi Saudara Yang Dilahirkan Oleh Ibu Kita Dinamakan Saudara Kandung Kandung Jawabannya Saat Ulang Tahun Biasanya Kita Mendapatkan Hadiah Saat Ulang Tahun Biasanya Kita Mendapatkan Hadiah Jawabannya Jika Kita Menjadi Juara Kelas Maka Orang Tua Kita Akan Merasa Bahagia Jadi Jika Kita Menjadi Juara Kelas Maka Orang Tua Kita Akan Merasa Bahagia Rani Dan Sinta Bertengkar Maka Kita Harus Memisah Nya Atau Melirainya Di Rani Dan Sinta Bertengkar Maka Kita Harus Memisah Nya Dan Melirainya Atau Melirainya Ya Saat Adik Bersedih Sebaiknya Kita Berusaha Menghiburnya Saat Adik Bersedih Sebaiknya Kita Berusaha Menghiburnya Seorang Anak Harus Selalu Titik-titik Nasihat Orang Tua Oke Yang Cocok Untuk Mengisi Titik-titik Tua Apa Mematuhi Seorang Anak Harus Selalu Mematuhi Nasihat Orang Tua Jawabannya Jika Teman Minta Maaf Maka Harus Kita Memaafkan Jika Teman Minta Maaf Maka Harus Kita Memaafkan Jika Kita Bertengkar Maka Tubuh Kita Bisa Sakit Atau Terluka Jika Kita Bertengkar Maka Tubuh Kita Bisa Sakit Atau Terluka Oke Itulah Latihan Kita Pada Hari ini Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Selanjutnya